Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera baik kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Sampai hari ini, kami di Kemendik Butristek telah meluncurkan 21 episode Merdeka Belajar yang menyentuh berbagai aspek pendidikan Tujuan utama dari Merdeka Belajar adalah mendorong perbaikan kualitas dan pemulihan dari krisis pembelajaran khususnya melalui Kurikulum Merdeka yang kami luncurkan bersama Platform Merdeka Mengajar sebagai Merdeka Belajar episode ke-15 Saya sangat mengapresiasi inisiatif Ibu dan Bapak Kepala Sekolah dan Guru di lebih dari 140.000 satuan pendidikan yang telah memilih menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022-2023 ini Sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka nantinya akan merasakan tiga keunggulan dari kurikulum ini Pertama, Kurikulum Merdeka fokus pada materi esensial sehingga guru tidak terburu-buru dalam mengajar bisa lebih memperhatikan proses belajar murid dan menerapkan pembelajaran yang mendalam Kedua, Kurikulum Merdeka memberi jam pelajaran khusus bagi pengembangan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila Ketiga, Kurikulum Merdeka memberi fleksibilitas bagi sekolah untuk merancang kurikulum operasionalnya sendiri dan bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kemampuan muridnya Keraka Kurikulum Merdeka yang fleksibel akan memudahkan sekolah termasuk yang minim fasilitas atau berada di wilayah terkencil untuk merancang pembelajaran yang sesuai kebutuhannya Khususnya untuk jenjang SMA, kami telah menghapus penjurusan dan memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan rencana karirnya Saat ini kami juga sedang menata kembali skema masuk perguruan tinggi negeri agar sejalan dengan prinsip pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka Dengan mengedepankan konsep kemerdekaan dalam proses belajar Tidak ada paksaan bagi sekolah untuk menerapkan Kurikulum Merdeka Di tahun ajaran 2022-2023, sekolah dapat menerapkannya dengan tingkat yang berbeda-beda sesuai kesiapannya masing-masing Oleh karena itu, saya minta agar pemerintah daerah dan dinas pendidikan tidak memaksakan tingkat penerapan Kurikulum Merdeka Yang perlu dilakukan adalah membentuk dan mengaktifkan komunitas-komunitas belajar yaitu komunitas bagi para guru untuk bersama-sama mempelajari dan menerapkan berbagai materi yang sudah ada di platform Merdeka Mengajar Dengan komunitas belajar inilah, para guru bisa berkolaborasi, berbagi praktik baik dan melakukan refleksi atas penerapan Kurikulum Merdeka di kelasnya masing-masing Kami di Kemendik Butristek tentunya akan terus mendampingi proses penerapan Kurikulum Merdeka melalui UPT-UPT di daerah dan menyediakan berbagai materi pelatihan di platform Merdeka Mengajar Kami juga menyediakan situs resmi sebagai sumber informasi terpercaya tentang Kurikulum Merdeka yaitu kurikulum.kemdikbut.go.id dan kurikulum.gtk.kemdikbut.go.id Kurikulum Merdeka adalah terobosan yang membantu guru dan kepala sekolah mengubah proses belajar menjadi jauh lebih relevan, mendalam, dan menyenangkan Bersama-sama kita akselerasi peningkatan mutu pendidikan kita dengan Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar untuk membawa Indonesia melompat ke masa depan Mari terus bergerak serentak, memimpin pemulihan, dan mewujudkan Merdeka Belajar Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Om Shanti 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 Om Namo Buddhaya Terima kasih